Masih dari Lomba Berbusana Adat 162 peserta Lomba Berbusana Adat Kebumen yang merupakan perwakilan dari kantor, instansi, OPD, Kecamatan, UPTD, dan sekolah di Kabupaten Kebumen Kamis 21 November dengan luas berlenggak-lenggok, bak, peragawan, dan peragawati di teras depan kantor Bupati Gedung F Lomba Berbusana Adat Kebumen ini gelar sebagai salah satu kegiatan memeriahkan Hood Corp. 48 tingkat Kabupaten Kebumen Ada empat kategori lomba, yaitu perorangan pria dan wanita eselon 2 dan 3A perorangan pria eselon 3B, 4 dan staff perorangan wanita eselon 3B, 4 dan staff dan berpasangan eselon 3B, 4 dan staff Dalam lomba yang mengundang juri-juri kompeten ini ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian diantaranya busana adat sesuai pakem, rias wajah dan rambut atau jilbab harmonisasi gerak dan ekspresi Setelah melalui tahap penilaian, keluar sebagai juara untuk kategori perorangan pria, wanita eselon 2 dan 3A Juara pertama, diraih di Sarpus Juara dua, bagian umum Seda dan juara tiga, dispermades P3A Untuk juara kategori perorangan, pria eselon 3B, 4 dan staff keluar sebagai juara pertama, Bapenda Juara kedua, Kementerian Agama dan juara ketiga, disporawisata Sementara itu, untuk kategori perorangan wanita eselon 3B, 4 dan staff keluar sebagai juara 1, 2 dan 3, berturut-turut Bapenda Kejamatan Sempor dan SMA Negeri 1 Pejagoan Dan untuk kategori berpasangan eselon 3B dan 4, serta staff keluar sebagai juara 1, 2 dan 3, berturut-turut dari Bapenda disporawisata dan Kementerian Agama Juara 1, 2 dan 3 dari Lomba Berbusana Adat Kebumen ini selain mendapatkan hadiah berupa tropi juga akan mendapatkan hadiah berupa uang pembinaan Dari Kebumen, Tim Liputan, Rati TV memberitakan